Jadi yang aku cerita kaya film kolosal itu, dua orang yang di dalam tuh keluar, keringetan, gak gua tau Ada lagi yang punya, Bismillah, sini aku tak diskusi Keluarnya tuh bukan keluar kayak buka pintu, pegel aku kayak ganggu tuh Jadi pintu tuh kebuka tanpa ada yang bikin, kayak DAK! Tapi yang tak gambar Wah anjing Wah gateri jari Terus berarti awak mau pas setelah kejadian itu, sering ngalamin hal-hal lain gak? Sering lah Apa? Contohnya Maka pak? Karena kan kejadiannya 2007, kejadian lain ya kok Trauma pisahnya ya Trauma aku ya iya sih Kabe cop di cancel! Fuck you, Bill Gates! Terus apa jenengnya godaan-godaan itu apa ya? Ya tiba-tiba sering di kagetin Di kagetin kayak Ya kayak lagi ngobrol Muncul Terus fokusku kepecah Tapi ya itu akhirnya Memulai ya karena kecapean mengalami kayak gitu-gitu tuh Nge-push the limit lu, ngerti gak sih? Ya pengen-pengen rule, kok ini lu beneran-beneran apa gak sih? Sebenernya itu tidak diperbolehkan katanya Cuma karena aku mungkin terlalu capek Nah waktu aku menantang itu Mereka menunjukkan Paling gitu Kamu pernah gak sampe kegau mimpi? Mimpi gak sih lu liat mimpi Ya bener-bener real life Liat mimpi Justru liat mimpi gak pernah di datengin ya? Gak pernah Oh kalau mimpi paling istilahnya ketindian Oh ketindian Cuma yang nindih itu Belum harus tau ketemu Gak pernah nge-nge-nge-nge Gak pernah nge-nge-nge Eh tapi ngomong-ngomong mimpi Aku mau cerita sih Gila ngimpi Ya ini ketepatan tentang mimpi juga sih Gak pernah nge-nge-nge Gak pernah nge-nge Gak pernah nge-nge Gak unscript lu ini Gak pernah nge-nge Jadi gini Jadi Beberapa Ini sudah ada suai sih Sekurangnya Corona abisan Jadi Aku itu biasanya sempat Penasaran itu ambil itu cuy Kau ngerti gak sih kehidupan setelah kematian cuy Wess Reinkarnasi Apa sih namanya sih? Gak ngerti Duduk cuy Duduk reinkarnasi sih Bukan bukan Ini selama ninggal kita kemana Ini ilmu Buddha gak sih? Duduk cuy Duduk reinkarnasi sih sebenernya Maksudnya kaya lebih Kaya ke Alam iku-iku teman-teman gak? Oh kehidupan setelah Oh cuy Wah Kocok sih Kocok banget Nah Terus saking penasarannya Aku dulu biasanya Tahun 2 buku Ada kesaksiannya itu 40 hari di neraka atau apa Menulisnya Penulisnya Catherine Baxter Gak salah Ada filmnya 10 ucuk Masa ada filmnya? 40 hari mencari cinta sih Bukan, itu pun dikurangnya 10 Masa sedang serius 30 hari bisa Iya makanya Duduk dong Aku ada buku dan dia Menjelaskan detail Pokoknya dia Itu pencerahan Terus dia digunang itu Jadi Merakanya ada kaya Circle-circle yang ada Kaya ada tingkatan-tingkatan Nah Agama aku ya Nah Agamanya apa? Oh Sudah jari Kan gurun Agamanya Terus Mereka Jangan cek nge-ngo akaman Bangsat Aku LDI Indi ya Kurang LDI apa lah Ketawa 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 Terus Terus Pokoknya ini kayak Ceritanya aku Ceritanya aku Terus Pengalaman aku Terus Jadi aku sampai Willing terus Dan rasa penasaran aku Mulai tekan kuno Ini pernah ada apa gak sih Apa maksudnya Versi tekan agama kutok Sampai suatu saat Rasa penasaran aku ini Koleh-koleh Di internet Terus Browsing-browsing di Youtube Kayak Video tentang Menurut kepercayaan Buddha Sampai aku Saking ikuti Sampai aku Suatu malam pernah cu Pernah Pernah Koyok Gondong juga sih Tapi Koyok dalam hatiku Aku mikir gini Koyok Nek misalnya aku Ison deh Kesempatan kayak gini Tolong bohongin lo Aku pengen ngerti sih Mereka ngerti Aku sekedar Aku tau sih cu Mereka sekedar Jendingnya sekedar Sekedar romong kosong Sekedar romong kosong Seperti gak mungkin lah cu Ini terus main Aku Ini yang tak alami Gak ngerti ya Aku ngimpi apa gak Tapi biasanya Nih ngimpi lali gak sih Lali Lali Ini aku willing Sampai detil cu Detil Jadi kayak cerita ini Aku ini Pertamanya Aku pinjam ini Ipad deh Kita gambar Duh Airnya hilang Duh Gak mau ini Dengblos lagi Mata lol Jadi awal mulai Aku turun kan Mimpi kan Ini ada mimpi Ini ada mimpi Ini ada omaku Aku lagi Ini orang omak lagi gak ada Terus main Mereka Mereka ada Mereka ada Mereka ngantar paket Jadi aku Ngebel omaku kan Aku metu Terus aku Jadi Jadi Misalnya ini Ini dulu Oh iya Jadi misalnya ini Perspektifku ya Misalnya ini kayak Dari pak Roma Dari pak Roma Dari pak Roma Gini lah Terus Ini kan Ini kan orangnya Gini kan Nah Aku dulu Gini ini Awanya itu Pauweteng Pauweteng Di luar Ya di luar Began orang yang Terpaket Jadi omaku ini kayak Jalanan Ini jalanan mas Lurus gini Ini depan ini rumah Ya kan Nah tapi kan Ini kan kayak langit tuh Jadi kayak Pauweteng Bagian ini Pauweteng Ini tau orang Sorry? Ini citaannya Ngimpi gitu? Ngimpi gitu? Iya, ngimpi gitu aku Terus aku tahu kok Mas Ada Mau nyari siapa Terus aku ngomong Mau nyari ini Pokoknya nyari orang ini Aku lupa Pokoknya jenengnya gak ngerti Gak ada di rumah aku Di rumah aku gak ada di jeneng itu kan Terus Oh Entah kenapa aku nih Mimpiku Oh itu terus aku tahu Alamatnya nih Mana sih emangnya Nanti ngomong Oh ini Dia menyebutkan alamat Yang tidak ambil orang aku Jadi Karena entah kenapa aku Ngesaknya Oh yang aku tak tolong Oh ya Mas Aku meluk aja Tak antar Jaketnya apa? Kayaknya coklat ya Arahmu nanti Arahmu nanti Arahmu nanti Gak Aku lali sih Pokoknya pengantar paket Padaumumnya lah Nah Mari aku Mari aku Aku diantar Nah ini aku Jalan mer Jalan mer Jelas 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 Jadi Aku Berhenti Berhenti Terus Ini salah Jalan kita putar balik Harusnya Harusnya Lewat sini Terus Kalian ngerti gak? Yang orang aku Aku Ngetoknya parang Tekan jaketnya Ngetoknya parang Aku dipateni Aku disabit lah Gini Terus Karena aku Pas disabit aku Kaya Siisau Ngurip Siisau ngelawan Aku akhirnya Akhirnya kita Eker-ekeran Terus Nang tengah jalan Aku orang terat Sikat Aku mati Pokoknya Sikat terat Sikat Terus aku mati Tapi aku nge-skip Mereka aku balik Di rumah Dengan Posisi keluarga Di rumah Aku Nangis Terus Aku Mereka banget Hpku Yang meja Aku Misalnya Yang meja Yang meja Aku Mereka Jelas Tapi Tidak Aku Kenapa Jadi Translaran Tidak Jadi aku Mereka Tidak 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 Dan posisiku Aku mengerti Aku meninggal Aku Ada mamaku Duduk di meja Mereka Tidak 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 Sabar Sabar Seperti Di saat Posisiku Kau ngerti tidak Aku Tanpa Tanpa gede juga, jadi kayak kalau bayangkan atrium ETP aku berlingkar-lingkar gini kan berlingkar-lingkar gini, nah itu kayak ada elevator yang gini aku di tengah-tengah itu, jadi aku lagi dua orang lagi gini lho mereka aku lagi ngomong aku waktu itu lagi ngomong, eh ini kecelakaan ya, apa sembarang macamnya aku dengan usili kayak ngapain tangan itu lho tak goroi ya kan mereka merinding ya, merinding ya mereka ngomong, nah itu terus aku, wah jangan lho ya, berarti aku jangan lho gitu, maksudnya pemikiranmu akan lho, kamu bisa ngerti itu, kamu gak lho tapi saat itu, yang kamu rasa bingung, sedih atau enggak, kamu enggak usah apa-apa, kamu enggak pedih kamu enggak, kamu enggak ini, yang kamu rasa, kamu di kayak waktu yang terbatas kamu ngerasain aku enggak? iya, enggak maksudnya perumaman, perumaman kamu ngerasain, kamu bisa ketemu dengan waktu yang terbatas jadi kan udah cepat gitu sepuluh aja, ngapain mau temui nah, di mall ini, ini adalah perhentihan terakhir yang katakan kayak, aku mau nyungi tiga konco ini konco terakhir tapi itu terakhir mula? aku bisa ambil hari ini, aku bisa goyung-goyung dan lu bisa merinding, aku bisa merinding iya lah, jadi rasanya kayak gini maksudnya misalnya kan goyung, terus merinding merinding, merinding, kayak gini jadi seperti ini, jadi arwah ya, ya iya nah, wis, mari ini aku mari ini aku mari nah, di saat aku, wis, pamitannya aku ngerasain di elevator gimana hmm aku ngerasa, oke, ini sesuai ini wis, maksudnya aku wis ngetek waktumu kan aku denang cepat gitu, aku denang cepat jadi aku melewati ini aku mulai gaudit jadi misalnya ini kayak apa, kayak jembatan kan, atrium-atrium itu kan gaudit lagi ada uang-uang yang ini tak terlewati langsung, langsung cenggol, cenggol, langsung 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 tengah-tengah aku lewati iya, wis pokoknya cepat lah harusnya aku kan gak bisa lewati uang yang mana, kayaknya dengan cepat itu tapi aku langsung setelah ini sampai aku mula bunuh lift kayak liftnya harusnya ya, kayak yang mau lift liftnya itu modelnya itu kan luar lift biasa ya tapi begitu aku masuk aku kayak mudun yang ini jadi kayak mudun saking dalemnya aku ngerti gak sih, liftnya itu kayak transparan kayak misal ini bentuknya itu, bentuknya itu bunder kayak tabung ini ini itu kocok apa ya ini itu kocok, ini kocok yang atas ini kayak lampu neon ini futuristik cok jadi lift itu futuristik jaman jaman lawas lah itu ya malah yang modern malah yang ini pokoknya aneh lah kan jaman saat ini pokoknya dia itu ngelewati sebuah jadi kayak jalan ini kayak kayak tabung ini kan kayak gini ini ada lampu-lampu ini nah kalau ngelewati lampu ini harusnya kayak speed normal kayak seret, seret ini saking cepetnya kayak sampe jadi kayak sampe akhirnya liftnya terang jok soalnya kan lampunya kan sampe jadi kayak panjang ngelewati ini seret aku gak ngerti itu arahnya yang ini naik, eh turun, bukan naik turun ya terus sampe suatu saat sampe kayak di ruang meeting tapi ini ruang meetingnya aneh sih cok ruang meetingnya kayak gini kayak ada jadi kan buka pintu kayak layar gede cok tapi kosong, nah jadi ini ada kursi Toshiba kayak apa yang di joks kan jadi gini mulai pintar ngejoks ini layar nah, ini kursi kursinya ada telu gak salah, saya lingku merah gitu jadi ini ada kursi-kursi mana? kursi kayak penonton itu langsidang lah oh jadi kayak meja gitu iya jadi kayak led gitu, kotak gitu kotak, terus kotak, terus ini kayak kursi-kursi wong liane ini ada tiga, nah gini ini layar, seketika aku melebur ruangan ini aku, itu ruangan itu kayak masa hidupmu lah istilahnya kayak gini di review jok oh, nge-react bukan nge-react, kayak highlight gini jadi selama orang pun lapor risap, risap risap, risap risap, risap oh iya terus hehehe tekan gini, ini ruangan ini kosong begitu aku melebihi, ini langsung skip ke lagi yang serem jok ini, kaya kalian ngerti apa ya, jangan jok, gak tau dulu lapangan seluas itu sih jok ini lapangan ini luas luas gate dan model itu kaya itu loh, kalian ngerti apa sih jenis pemakaman londos yang ada di itu daerah pecinan itu loh sate, itu yang terkenal sate apa sih sehingga foto-foto jauh iya 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 apa ya jenis itu, makam apa ya makam apa ya makam menilai nah, makam menilai persis kaya ngunang makan, jadi kaya aku itu sampe munggah kaya bukan kaya parang gurun ngunang duduk, duduk, jadi ini ini aneh sih jok, jadi gini ya kaya, ini sinadlo ya, misal lapangan ini lak gauding jadi sejauh matamu mandang, itu isinya makam kaya cok, gendeng makam kaya dan ini seperti ini, itu ada orang 55555 nggrup jadi kaya dalam satu rombongan, itu ada satu orang yang kaya awak kong ini satu orang yang megang obor dengan dia itu pakai, ini, ini tak gampangnya modelnya jadi kaya, kaya ngerti kip si itu kaya si ajan cok, gak bisa ngambar cok pokoknya, ini bajunya dia iya, kaya itu coklat warna ini kaya hudi ngunang iya, hudi ngunang terus seperti ini, itu ambil jadi aku kaya nyekel obor ngunang ini rainnya kak ketok kak ketok rainnya jadi hudi ini digawing ini jadi setelah ini gelap kok sih sih gak obor iya baju merinding aku cok berarti dari, dari orang 5 satu sih gak obor, satu orang biasa tiga orang ini kaya pakaiannya kaya baju-baju kuno cok, aneh pokoknya gak tekan gak tekan RSA ini lah modelnya kaya duster, duster, dower, dower terus pake ngerti? enggak lusuh ya, lebih lusuh enggak enggak, jadi kaya baju mewah tapi jaman biasa kain yang mulus banget jadi kaya satu sutra gitu ya satu langsung aja jadi kaya tekan gini terusan gitu warna yang mana? warna-warni saya lingku dan dia, orang itu orang tua tapi kaya guduk orang Asia beda cok gak kaya orang ini lah kaya duster-duster lah lanang? lanang lanang kaya telur rambutnya ada keriting warna abu-abu apa yang mereka? terus ngapain mereka? jadi dia kaya gini cok di makam-makam itu dia kaya gak ngerti aku pokoknya orang itu di tugasnya ngobrol itu dia meneng orang itu dia kaya dibocok sesuatu ada buku ya dia kaya buku cok ada satu orang dari tiga tiga orang yang tua-tua dia kaya buku terus ngomong ah gak ngerti mereka ngomong apa? gak kerungu cok soalnya masyarakat itu gak kerungu cok terus coba aneh cok ngomong apa ya? pokoknya orang itu harus menengah ini terus terpakuan apa sih yang ngomong-ngomong itu mungkin bahasanya gak paham tapi pokoknya aku gak ngerti kepasanya apa yang ngomong tapi sejauh matamu memandang aku isi memuakam cok dan ngomong itu langit itu aneh cok langit itu warna karena aku jenengnya warna itu kaya gak senja tapi kaya petang kaya biru kaya gelap jadi kaya subuh gitu gak juga? subuh itu warna apa? biru ya? biru tue iya rasanya kaya ngomong deh kaya ngomong deh dan mudah ini aja soalnya kaya wis langitnya kaya ngomong terus orang-orang ngelapor ngelapor-ngelapor kaya ngomong terus marinir itu marinir? guduk dong marinir itu aku langsung balik di bawahku di bawahku di bawahku di bawahku jadinya ini ini di kamar mu? iya ini di kamar ku ini di bawahku ini di kasur ku ini masih mimpi ya? ini masih mimpi oh masih mimpi masih mimpi tapi api ente sih jadi ini selimut ini ada aku yang ini mimpi api ente ini ada aku yang ini ini ada aku yang ini kaya bener-bener kamar ku tapi top view ini loh hmm oke warnanya ku hitam putih hmm monochrome gitu langsung aku masuk aku tangin langsung ku haket aku cu cu, aku rasa mimpi apa yuk? nanti ini mimpi dalam mimpi kurang lebih gitu rasanya enggak enggak, dia itu mimpi kaya ditunjukin ya karena kan dia awalnya jaluk apa jadi mimpi kehidupan setelah kematian itu yuk apa mungkin mungkin yuk yang yang dialamnya adalah mungkin ditunjukkan itu iya cu tapi kan enggak tahu ya jadi asumsi ya ngerti ya mungkin enggak itu tapi ini misalnya ceritamu yang kamu mau enggak menjelaskan kamu ini balik kemu kaya itu ini misalnya itu bener berarti terjadi bener misalnya kan takutnya mereka meninggal pasti kerap berarti ngomong iya kapalnya kok di mungkin ya bisa jadi dirasat-mirasat ngerti gak sih kan mungkin kayak asat tetap peset seperti peset atau apa gitu atau ya atasnya yang gue alami itu enggak ngerti yuk bisa jadi mungkin mati suri jok enggak sih ini aku mati suri itu enggak sejauh itu enggak sih perjalanan itu enggak sih tapi kan waktunya pasti beda kan mati suri perjalananmu sejauh itu langsung cuman berapa second kan gitu tapi setelah setelah aku mendelok yang apa ya lapangan yang luas yang mahkamah kami itu posisimu itu dimana? aku jalan melihat mereka atau aku jalan di tengah mereka cuy tapi aku dewean enggak dibarengi uang limon itu aku dewean terus aku naik seperti itu seperti itu seperti batu atau makam itu aku mendelok tiba-tiba tiba-tiba bangun ini banyak orang-orang lain juga iya dan aku rame posisi kayak lalu-lalang ini kayak tapi berlima 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 terus terus di mimpimiku apakah mereka cuma kayak gitu atau tidak sampai kayak sisahan atau kebirangan mungkin mungkin tekanan itu lanjutannya itu mungkin enggak ngerti mana sih tapi kan kalau mereka mereka berlima berlima dia enggak enggak dia enggak tahu kalau itu meraka dia enggak ada duit enggak ngerti itu kan baca referensi itu yang jenangi novel itu Dante Inferno oh di novelnya Dante Inferno itu seperti penyair zaman itu agama katolik itu melukiskan meraka itu itu tingkatannya yang paling dalam itu tidak salah pengkhianatan ya terus setelah kejadian mimpiku begitu bangun aneh aku sadar aku langsung kaget maksudnya ini kayak keserapan tekan atas langsung anjing dan yang biasanya mimpi itu aku tahu mimpi itu hanya bertahan 5-10 hari dalam memori kita makanya aku biasanya memang gitu ya iya ini awanan awanan sih lali iya ketika mau ceritain itu poin-poin iya 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 cerita dengan orang tuaku kemarin dia ngomongin itu kayak penglihatan cuman gak ngerti iya 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 mungkin itu bisa jadi terjadi tapi kan Jaremo ini gak kalau aku tahu cerita dengan orang ini gak itu yang Jaremo yang scene live itu film apa Jaremo Loki film iya apa ya iya paling kayak itu jadi oh Loki awal-awal gitu nah itu pak aku sejauh terus dia ngomong itu kayak film Loki aku udah ngerti sih tapi Loki ih makanya aku ini dong aneh-aneh aneh bangsa lumayan 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 serem iya terus setelah aku ngimpin aku trauma gak kayak api turu aneh-aneh enggak sih lebih ke kemarin ini itu langsung gak mengenal sih itu langsung gerejaan malah anak pencerahan iya iya lah anak pencerahan maksudku anak kayak apa ya mungkin real ya selain itu gak ngerti mikir pindah agama itu yang itu yang yang lalu terima kasih Terima kasih.